Halo Sobat Kimia, salam kemestri, saya Tata Sebrotosudarmo. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang deteksi molekul tunggal, edisi yang kedua. Pada edisi yang sebelumnya, kalian bisa mengikuti tentang deteksi molekul tunggal dengan menggunakan metode yang bernama Stead Microscopy. Nah, rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa pada tahun 2014, ada tiga orang yang menerima Nobel Prize di bidang kimia, yaitu Eric Batsy, Stephen Hall, dan William Murner. Nah, mereka mendapatkan hadiah Nobel Prize karena mereka membuat suatu terobosan yang baru, yaitu tentang super resolution microscopy. Nah, pada edisi yang sebelumnya, kita belajar tentang salah satu metode bagaimana menggunakan mikroskop cahaya yang ditransformasi sehingga bisa mendeteksi molekul tunggal. Nah, kalau kita melihat sejarah spektroskopi molekul tunggal, maka itu kita akan mengenal akan orang yang bernama Murner, yang mendapatkan Nobel Prize itu. Nah, Murner pertama kali mendeteksi, mempublikasi deteksi molekul tunggal yang pertama tahun 1989. Kemudian, postdoc-nya Murner, yaitu Orit, dia mempublikasikan spektrofluoresens eksitasi molekul tunggal. Nah, kemudian Thomas Bashe memberikan informasi terkait dengan fenomena blinking dan juga spektrojam. Nah, kita akan membahas tentang hal ini pada pertemuan edisi kedua kali ini. Namun sebelumnya, kalau kita melihat kuantum fisik, kuantum mekanik, maka kita terngiang-ngiang akan nama yang besar yang bernama Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, dia memberikan kalimat berikut ini. Nah, dan selanjutnya, artinya Erwin Schrödinger mengatakan sangat tidak mungkin untuk melihat molekul tunggal, untuk mengamati molekul tunggal. Nah, namun kalau kita perhatikan pada edisi yang sebelumnya, kita belajar tentang molekul fluoresens, yang adalah kunci utama dari deteksi molekul tunggal, dari super resolution microscopy. Nah, kita perhatikan kembali diagram berikut ini. Ini adalah molekul fluoresens yang memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu ada ground state atau keadaan dasar S0, dan juga keadaan tereksitasi singlet excited state. Kalau kita lihat di sini, molekul fluoresens menerima sinar laser atau menerima foton, maka dia akan terpromosi ke keadaan tereksitasi singlet 1. Ini dinamakan eksitasi. Kemudian, dia membutuhkan waktu sekitar beberapa nanodetik berfibrasi di sana, di daerah vibrasi singlet excited state 1, sebelum dia akhirnya turun ke bawah ke ground state dengan melepaskan foton, melepaskan radiasi yang kita namakan dengan namanya fluoresens. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kunci, yaitu bahwa eksitasi dengan fluoresens, jadi cahaya eksitasi dengan cahaya fluoresens, itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Kalau kita perhatikan, maka spektrumnya seperti di sini. Spektrum yang berwarna biru, ini adalah spektrum eksitasi atau spektrum absorpsi. Karena dia sama-sama menerima absorpsi, kemudian naik ke atas, itu mirip dengan spektrum eksitasi. Kemudian, spektrum yang berwarna hijau ini adalah spektrum fluoresens. Kita perhatikan bahwa spektrum fluoresens redshifted atau bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang, ke arah merah. Makanya dinamakan dengan namanya redshifted. Nah, maka kita memiliki di sana itu adalah jarak yang dinamakan dengan namanya stock safe. Nah, jarak itulah adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul pada keadaan vibrasi, pada keadaan di excited state study. Nah, sekarang kita amati di sini, ini adalah spektrum absorpsi room temperature, atau dilakukan di dalam keadaan temperatur ruangan dari molekul terilene di dalam peterpenil. Kita lihat di sini spektrumnya, spektrum absorpsi ini memiliki 3 gelombang di sana, 3 band, 3 pita, pita yang pertama, pita yang kedua, dan pita yang ketiga. Nah, kalau kita lihat pada pita yang ketiga, mari kita coba melihat spektrum ini, spektrum pada 569 hingga 581 nanometer pada keadaan temperatur 1,4 Kelvin. Atau dengan kata lain, kita coba freeze, kita coba turunkan temperatur hingga ke liquid helium. Kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah spektrum absorpsi pada temperatur 1,4 Kelvin. Pada keadaan seperti ini, atau keadaan di mana sudah membeku menjadi suatu kristal, maka kita dapatkan spektrum yang sangat tajam. Coba kita lihat pada slide yang berikutnya, kita lihat berupa pita-pita yang lebar. Tetapi, kalau kita lihat di sini, pada spektrum absorpsi pada temperatur yang sangat rendah, 1,4 Kelvin, maka kita dapatkan spektrum itu tajam. Ada di situ peak, berupa peak, ada berupa puncak-puncak yang sangat tajam sekali. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kalau di temperatur ruangan, room temperature, spektrum berbentuk gaussian yang lebar. Sedangkan ketika di freeze, di dalam keadaan yang sangat temperatur rendah, maka dia menjadi, spektrumnya menjadi sangat tajam-tajam tadi. Nah, ini kita lihat di dalam slide berikut ini. Nah, di dalam slide berikut ini, kita belajar bahwa, kalau molekul itu bergerak, molekul itu bergerak ke sana kemari, maka yang terjadi adalah, kita mendapatkan inhomogeneous broadening. Inhomogeneous broadening itu seperti gaussian tadi. Nah, di dalam gaussian itu ada spektrum-spektrum kecil dari individu masing-masing molekul yang bergerak-bergerak tadi. Nah, ini sama seperti kalau kita pikirkan di dalam dunia gas ya. Di dalam gas itu kan, molekul dia bergerak ke sana kemari ya. Kemudian kalau kita amati, maka ini yang dinamakan dengan nama inhomogeneous broadening. Mungkin kalian teringat dengan istilah doubler effect ya. Doubler effect ya. Nah, doubler effect itu mirip dengan penjelasan dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini tadi adalah molekul di dalam larutan. Nah, apalagi kalau molekul di dalam larutan itu diganti dengan molekul di dalam, apa namanya, agak sedikit solid. Begitu ya. Medium matrix yang agak sedikit solid. Maka, kalau kita lihat, molekulnya semakin lama akan semakin pergerakan itu semakin berkurang dan lama-kelamaan akhirnya dia menjadi tidak bergerak sehingga memunculkan spektrum individu-individu yang lain. Ya, setiap individu tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam di sini, inhomogeneous broadening ini terjadi pada spektrum yang ada di temperatur ruang. Nah, kalau kita lihat, maka kondisi absorpsi suatu foton adalah dapat diekspresikan dengan delta E sama dengan E2 dikurangi dengan E1 sama dengan H new observation di sana. Nah, ini kita sudah mengenal semuanya tentang rumus di sini ya. Rumus E sama dengan H new. Namun, kalau kita pelajari di sini, apakah itu new observation? Ini adalah frekuensi. Frekuensi suatu foton yang diterima oleh molekul. Namun, kalau kita perhatikan ya, walaupun delta E itu sama untuk semua molekul, kalau kita lihat ya, sama untuk semua molekul. Namun, kalau kita perhatikan, bukankah frekuensi satu foton yang diterima oleh molekul satu dengan molekul yang lain, itu mungkin berbeda. Karena apa? Karena molekul tadi bergerak. Karena molekul tadi itu bergerak, kian kemali satu dengan satu yang lain, mereka memiliki pergerakan yang berbeda. Oleh sebab itu, maka kita harus mengubah, kita harus mempertimbangkan frekuensi dari suatu foton yang diterima oleh molekul, itu dengan apa? Dengan kecepatan molekul itu bergerak. Dengan suatu kecepatan itu molekul bergerak. Nah, kalau kita dinginkan sampel kita, sampai ke 1,4 Kelvin, ke liquid helium, maka seandainya kita menghasilkan suatu kristal yang sangat perfect. Sebenarnya ini tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya kita punya kristal atau mengkristalisasi, kita kristalkan dengan teknik-teknik tertentu, maka kalau kita lihat itu di dalam serai di sini, maka setiap molekul memiliki orientasi yang sama atau dikatakan homogen. Kalau kita mengamati spektrum absorpsi, maka yang kita dapatkan adalah suatu spektrum yang sangat tajam. Puncak yang sangat tajam. Nah, ini dinamakan dengan homogenius broadening. Jadi, homogenius broadening kita dapatkan dari perfect crystal. Perfect crystal. Jadi molekul-molekul, ada banyak molekul, tetapi dia membentuk suatu kristal yang sangat perfect. Di dalam matriks yang perfect tadi, sehingga terjadi homogenius broadening. Tetapi di dalam realitas, ketika kita punya sampel, kita dinginkan sampai suhu yang sangat dingin tadi, temperatur 1,4 Kelvin, maka yang kita dapatkan, kita akan menghasilkan kristal, tetapi kalau kita perhatikan di sana, kristalnya itu tidak perfect. kalau boleh dikatakan bahwa tadi molekul itu kan bergerak, atau molekul punya orientasi yang berbeda-beda. Ketika di-freeze, maka dia masih dalam keadaan orientasi pada saat itu. Ya, itu seperti misalnya ketika kita berlari, ada sekian banyak orang berlari, tiba-tiba difoto dengan cepat. Maka kita bisa melihat ada orang yang lari ke sana, lari ke sini, dan sebagainya, memiliki orientasi yang berbeda-beda. Nah, demikian pula di dalam keadaan yang real, kalau kita di-lab, maka ketika kita freeze di dalam liquid helium tadi, temperature liquid helium, maka kita dapatkan semacam, apa namanya, ada di dalam slide di sini, molekul memiliki orientasi yang berbeda, karena dia memiliki juga local environment, micro environment yang ada di dalam kotak-kotak itu, matriks-matriksnya, dia memang di berbeda-beda ya, sehingga yang kita dapatkan dari keseluruhannya adalah inhomogeneous broadening. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah Gaussian, Gaussian ini adalah terdiri dari spektrum, spektrum kecil-kecil di bawah, di dalamnya di sini, adalah molekul-molekul tunggal yang ada di masing-masing ya, mereka memiliki memiliki puncak-puncak serapan memiliki frekuensi di masing-masing, namun kalau kita rata-rata, maka kita bisa mendapatkan Gaussian yang semacam ini. Jadi, artinya profil spektrum tidak homogen terjadi karena variasi lingkungan lokal mikro. Nah, kalau kita perhatikan di dalam single molecule spektroskopi, maka dalam teknik ini, hal yang paling penting bagaimana kita bisa menghasilkan deteksi molekul tunggal. Kalau di dalam edisi yang pertama, kita belajar dengan menggunakan state microscopy. State microscopy itu stimulated emission depletions, artinya kita menggunakan laser, dua laser yang kita gunakan, laser eksitasi dan satu laser untuk membuat molekul fluorescence itu di dalam keadaan dark state. Memaksa molekul yang belum fluorescence di dalam keadaan dark state. Oleh sebab itu, di dalam state, maka bagian tengah, bagian seperti donat, bagian tengah donat, itu adalah sinar eksitasinya, itu hanya bisa mengaktifkan atau dibuat supaya dia hanya bisa mengaktifkan satu molekul tunggal saja. Nah, bagaimana apabila kita tidak menggunakan metode state ini, maka caranya adalah sebagai berikut. Nah, caranya adalah kita membuat sampel itu atau sampel atau molekul itu, kita harus dilusi. Nah, kalau kita memiliki molekul yang sangat banyak di dalam laser beam kita, maka secara otomatis semua molekul yang terkena oleh laser beam itu akan terfluorescence, akan berbendar. Kalau kita kurangi jumlah molekul yang ada di dalamnya, bagaimana cara menguranginya otomatis dengan melarutkannya, mendilusinya ke semakin dilute, begitu ya, semakin terdilusi, maka kita hanya mendapatkan beberapa molekul saja yang ada di laser beam kita. Nah, penelitian ini dilakukan di sana oleh Murner, di situ diberitahukan ini adalah sebenarnya simulasi. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang paling atas itu adalah N. N adalah jumlah daripada molekulnya. Kita punya di sana N sama dengan 10 pangkat 4, kita mendapatkan Gaussian. Kita mendapatkan suatu pita yang lebar, pita absorpsi yang lebar. Namun, ketika kita kurangi jumlah daripada molekul yang di dalamnya, maka kita akan mendapatkan suatu pita-pita, bukan lagi pita, tetapi menjadi pik yang sangat tajam di sana. nah, kalau kita lihat di situ adalah kunci daripada single molecule spektroskopi. Jadi, kuncinya tadi, yang pertama adalah kita bisa mendilusikan jumlah, kita bisa mengurangi jumlah molekul yang terkena oleh laser beam itu, supaya semakin kecil molekul, semakin sedikit jumlah molekul yang ada di, yang kena oleh beam, laser beam tadi, akan terkurangi sehingga akan memudahkan kita untuk menyeleksi molekul tunggal. Nah, kemudian trik yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan temperatur rendah, yaitu temperatur liquid helium sekitar 1,4 Kelvin, begitu ya, kita bisa gunakannya. Nah, kita coba lihat contoh berikut ini. Di sini kita memiliki molekul TDI atau terilin dimin, kita melihat di sini spektrum absorpsi pada keadaan room temperature, dalam keadaan ruangan, temperatur ruangan. Ada tiga band di sana, tiga pita, 5,47, 5,91, dan 5, dan 6, 4,3 nanometer di sana. Nah, kalau kita lihat, kalau kita eksitasi pada panjang gelombang 633 nanometer, maka kita mendapatkan spektrum fluoresensenya, kan? Nah, seperti apa spektrum fluoresensenya? Nah, ini kita lihat pada keadaan temperatur yang rendah. Kalau kita taruh di dalam keadaan temperature 1,4 Kelvin, eksitasi pada 633 nanometer, maka kita mendapatkan spektrum fluoresens seperti di sini. Kita mendapatkan suatu pita, suatu pik, pik yang sangat tajam sekali di sini, pik yang sangat tajam, diberikan tanda 0 di sini, nanti saya akan terangkan apa itu 0, kemudian setelah itu kita punya beberapa pik di sini dan ini pita yang sangat lebar, ada pik tajam, kemudian ada pita. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya ini yang tajam ini, pik yang tajam itu dinamakan dengan ZPL atau Zero Phonon Line Zero Phonon Line itu adalah ya, Phonon Line itu adalah emisi emisi dari keadaan transisi ya, vibrasi 0 pada eksitasi singlet 1 ke bawah yaitu pada vibrasi ya, transisi vibrasi 0 pada ground state 0, ya, S0. Ya, ini adalah ZPL Zero Phonon Line jadi, kalau kita lihat ini sangat tajam sekali apa namanya sangat bagus sangat tajam nah, ini bisa kita jadikan untuk kita mempelajari bagaimana sih karakteristik daripada molekul tunggal kalau molekul tunggal itu kita amati seperti apa nah, kita lihat slide berikutnya nah, untuk mendapatkan molekul tunggal deteksi molekul tunggal seperti saya tadi telah mengatakan kita perlu mendilusinya maka yang kita lakukan adalah molekul TDI kita larutkan di dalam matriks entah itu matriks apa saja ya, di sini contohnya nanti akan kita pelajari adalah di dalam matriks heptan atau hexadikan nah, kemudian setelah kita larutkan maka kita encarkan kita encarkan seberapa sih encarnya kurang lebih kurang lebih itu satu molekul per satu mikrometer kuadrat ya, kurang lebih semacam itu nah, orang bisa mengatakan sekitar pico, molar, dan sebagainya begitu ya tapi ini kurang lebih nah, setelah itu kemudian kita ambil kita taruh di atas kuvet biasanya kita menggunakan spin coating untuk apa untuk membuat distribusi daripada molekul tadi itu terdistribusi ke seluruh kuvet sehingga memudahkan kita apa namanya untuk mengamati molekul tunggal karena tadi sudah diencerkan kemudian apalagi sudah disebar disebar ke seluruh permukaan kuvet cover slip daripada mikroskop kemudian setelah itu kita taruh cover slip itu kita masukkan ke cryostat ke suhu 1,4 kelvin nah kita mendapatkan spektrum seperti ini ini adalah pada suhu pada temperatur 2 kelvin kita dapatkan TDI di dalam hexadekan disini ada tiga contoh molekul tunggal satu molekul tunggal itu diberikan warna merah kemudian ada satu lagi diberikan warna hijau ada satu lagi diberikan warna hitam kemudian kalau kalian perhatikan disini ini bukan di dalam bukan di dalam lambda atau nanometer atau bukan di dalam panjang gelombang tetapi di dalam wave number ya wave number itu menunjuk pada lebih ke frekuensinya nah sama saja kalian bisa lihat apa namanya coba google cari search bagaimana mengkonversi secara online wave number menjadi wave length ya itu sangat mudah sekali nah kalau kita perhatikan disini sangat unik sekali lihat peak yang sangat tajam ini peak yang sangat tajam itu adalah peak zero phone online tadi ZPL yang sangat tajam tapi kalau kita perhatikan loh ini kok ZPL nya kok bisa yang merah itu ada di sekitar disini kemudian tiba-tiba yang hijau ada disini kemudian yang hitam disini kok bisa gitu ya mengapa mereka memiliki frekuensi yang berbeda-beda padahal pada temperatur rendah pada keadaan disini bulk bulk itu artinya ada banyak molekul maka kita mendapatkan satu peak saja peak ZPL ya disini sedangkan pada molekul tunggal pada kasus molekul tunggal ternyata ZPL itu bisa jumping dari frekuensi satu ke frekuensi yang lain nah ini adalah salah satu sifat single molecule nah kalau kita perhatikan tadi kalian ingat terkait dengan pergerakan molekul atau molekul yang apa namanya yang ada di dalam matriks suatu kristal tetapi kristal yang tidak perfect molekulnya memiliki orientasi yang berbeda-beda dan sebagainya nah itu terkait dengan inhomogeneous broadening nah inilah yang terjadi ternyata kalau kita lihat disini kita amati maka ada dua hal yang dapat kita amati di dalam slide disini kita mengamati dua hal yaitu yang pertama adalah intensitasnya intensitas daripada ZPL kita lihat intensitasnya itu bervariasi yang kedua selain intensitas adalah frekuensinya bervariasi oleh sebab itu kita bisa menganalisanya dengan membuat distribusi kurva distribusi nah ini adalah kurva distribusi dari intensitas fluorescence kita dapatkan ternyata teriline molekul TDI di dalam hexadecane pada temperatur 2 Kelvin dengan menggunakan laser power sebesar 1 milliwatt maka kita mendapatkan distribusi semacam ini ini adalah distribusi dihitung dari 80 molekul tunggal jadi kalau kita lihat terdistribusi tetapi puncak distribusinya ada sekitar pada angka 200an sekitar angka 200 counts tapi kita bisa mendapatkan molekul-molekul yang lain yang ternyata dia memiliki intensitas yang sangat tinggi diada di sini kalau kita perhatikan lagi selain distribusi intensitas tadi sudah saya bilang adalah frekuensinya berbeda-beda muncul pada tempat berbeda-beda maka kita bisa amati hal yang sangat menarik bahwa ZPL ketika menggunakan laser power yang berbeda maka kita bisa amati spektra jam kita amati di sini pada bagian yang A di sini ini menggunakan power daripada laser itu sebesar 2 miliwatt kita lihat hingga menit ke-7 itu dia masih memiliki masih pada ZPL masih pada frekuensi yang sama nah ketika setelah menit yang ke-7 akibatnya apa terjadi bahwa dia jam ke frekuensi yang lebih tinggi kemudian tiba-tiba kembali lagi kemudian jam lagi ke frekuensi yang lebih tinggi lagi nah kalau kita tambahkan laser power maka yang terjadi sangat aneh sekali di sini dia jumping ya ke sana kemari ya frekuensinya kalau kita lihat di sini dari 1 menit ke menit yang lain terkadang dia memang stabil pada frekuensi tertentu kemudian jumping stabil lagi kemudian di sini ada jumping lagi ke sini kemudian stabil kembali nah ini adalah sifat daripada single molecule molekul tunggal molekul tunggal kalau kita perhatikan tadi dia kan memiliki frekuensi yang berbeda-beda satu molekul dengan molekul yang lain tetapi kalau kita lihat di sini dia juga memiliki karakterisik yaitu spectral jumping tadi nah kalau kita hitung kalau kita akumulasi dari sekian banyak molekul maka kita bisa menganalisa distribusi dari spectral jam daripada frekuensi jam tadi jumping kesana kemari ke frekuensi yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih rendah itu kita bisa study dengan menggunakan kurva distribusi seperti ini nah kita belajar tentang bagaimana mendeteksi molekul tunggal nah sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari mendeteksi molekul tunggal dari eksperimen yang saya lakukan sendiri jadi sebelumnya saya pernah melakukan dari tahun 2000 sebenarnya dari tahun 2004 saya belajar di Munson single molecule spektroskopi pada room temperature kemudian ketika saya belajar dokter itu saya mengerjakan single molecule spektroskopi pada keadaan cryogenic pada 1,4 kelvin sebelumnya saya di Munson di lab Broehler Profesor Broehler disana kalau kita lihat Profesor Broehler di dalam jurnal-jurnalnya dia banyak sekali menulis bersama dengan Thomas Bashe bersama dengan Ulrich yang mereka adalah dulunya adalah postdoc Profesor Murner sedangkan di cryogenic waktu saya PhD saya ada di Profesor Jürgen Goehler disana di Bayroid dan dia adalah salah satu postdoc daripada yang pria Nobel tadi nah disini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mendeteksi single molecule yang ada pada bakteri bakteri itu punya suatu antena penangkap cahaya bakteri fotosintesis ya antena penangkap cahaya disini antena penangkap cahaya ini memiliki molekul yang berfluoresens bernama bakteri chlorophyll A dan mereka memiliki orientasi yang berbeda kalau kita perhatikan disini ini adalah bakterinya yang cukup kompleks namanya terlihat kompleks disini sehingga dinamakan sebagai kompleks antena penangkap cahaya nah kalau kita lihat disini ada yang warnanya merah ada yang warnanya biru itu adalah bakteri chlorophyll A yang dia adalah molekul berfluoresens sedangkan yang disini ada karotenoid yang berwarna orange karotenoid dia adalah polien dia tidak berfluoresens karena dia secara optika dia tidak aktif ini di dalam pembahasan yang lain bukan pada tema kali ini namun kalau kita perhatikan disini kita memiliki bakteri chlorophyll A pada posisi disini posisi ini dia memberikan pita pita absorpsi sekitar 850 nanometer sedangkan bakteria chlorophyll A yang memiliki orientasi semacam ini makrocyclenya dia memiliki absorpsi atau dia menimbulkan suatu absorpsi pada panjang gelombang 800 nanometer seperti apa sih itu kita lihat pada slide berikutnya nah ini adalah slide spektrum spektrum daripada absorpsi daripada LH2 atau antena penangkap cahaya yang palustris nah palustris itu menarik sekali karena kalau dia kita tumbuhkan kita tumbuhkan keadaan yang gelap maka dia menghasilkan suatu antena penangkap cahaya yang berbeda tipenya ini saya temukan pada tahun 2009 strukturnya saya temukan tahun 2009 kalau kita lihat disini maka kita dapatkan pita absorpsi pada panjang gelombang yang disini atau near infrared region pada daerah near infrared disini kita melihat disini adalah pita pada panjang gelombang 800 nanometer nah kalau kita perhatikan di tengah tengah di tengah 2 pita ini maka kita mendapati ada 1 pita yaitu pada kondisi LH2 LL atau LH2 low light ini adalah kondisi LH2 yang disintesis dari bakteri palustris itu ketika bakteri palustris ditaruh di keadaan yang gelap maka muncul ada 1 pita tambahan yaitu B820 nah kita ingin membuktikan waktu itu saya ingin membuktikan apakah apakah pita ini benar-benar nyata atau tidak karena kalau hanya menggunakan spektroskopi absorpsi pada keadaan low temperature semacam ini pun kita hanya mendapatkan bahu atau shoulder kita tidak bisa mendapatkan benar-benar apakah itu pita nyata atau tidak maka pada waktu itu kita memutuskan kita perlu mempelajarinya dengan menggunakan single molecule spektroskopi kita perlu mendeteksi pada setiap molekul-molekul tunggal antena penangkap cahaya ini nah kita menggunakan setup semacam ini kalau kalian perhatikan ini setupnya adalah setup konvokal jadi bukan menggunakan state microscopy tetapi menggunakan konvokal nah kemudian disini kita akan amati dengan menggunakan dua deteksi dua detektor yaitu yang pertama adalah sisi di kamera kita bisa melihat gambar sisi di kamera kan untuk gambar kita lihat disini contohnya ini adalah spot yang pendaran seperti pendaran yang sangat partikel yang berpendaran sangat terang yang satu spot ini itu adalah satu molekul satu molekul antena penangkap cahaya tadi satu molekul EH2 nah APD ya APD disini itu adalah detektor untuk kita bisa mendeteksi spektrumnya kalau kita perhatikan disini yang saya lihat adalah spektrum eksitasi jadi ketika molekul itu berfluoresens maka saya mengukur spektrum eksitasinya gitu ya nah kalau kita perhatikan maka pada slide disini kita mendapatkan contoh atau tipik tipikal daripada spektrum molekul tunggal LH2 yang ada di palustris yaitu low light nah contohnya disini ini ini adalah satu molekul dia memiliki ternyata kalau kita lihat disini pita 800 berubah menjadi sangat tajam sekali ada pipik yang tajam kemudian pita 850 yang tadinya hanya suatu pita yang lebar ternyata disitu muncul ada tiga pita nah kemudian saya mendapatkan molekul tunggal yang lagi yang lain ternyata dia memiliki pita pada panjang gelombang sekitar 820 nah disini juga sama nah kalau kita lihat ternyata memang satu molekul dengan molekul yang lain dia memiliki suatu karakteristik yang berbeda nah untuk mengamati ini maka saya menambahkan polarizer polarizer yaitu apa namanya untuk laser eksitasi saya saya tambahkan polarizer nah ketika polarizer itu berputar maka saya bisa mengeksitasi molekul-molekul tadi walaupun molekul tadi memiliki orientasi di pole moment yang berbeda maka saya bisa melihat disini ini adalah rotasi degree of rotation tadi polarization maka kita dapatkan sangat unik sekali disinilah dibuktikan bahwa LH2 pada palustris yang ditumbuhkan pada kondisi yang gelap itu memiliki panjang gelombang del 820 nah itu adalah salah satu contoh daripada penggunaan single molecule spektroskopi nah bagaimana contoh yang lain nah ini saya akan memberikan contoh single molecule spektroskopi pada keadaan temperatur ruangan atau room temperature nah ini saya lakukan ketika saya melakukan S2 pada waktu itu di Munson di labnya Prof. Broheller nah saya memiliki suatu protein namanya peridining chlorophyll protein protein ini ada di dinoflagilata amfidium karthiae yang biasanya ada di laut biasanya blooming kemudian lautnya tiba-tiba menjadi merah nah itu sebenarnya adalah protein yang bernama peridining chlorophyll protein nah uniknya peridining chlorophyll protein itu memiliki dua dua chlorophyll A pada satu subunit ini adalah satu subunit PCP dua chlorophyll dua chlorophyll A dan lainnya itu adalah karotenoid jadi saya punya dua chlorophyll chlorophyll itu adalah molekul yang bisa berfluoresens sedangkan karotenoid tidak berfluoresens nah spektrum absorpsi daripada PCP kita lihat disini pada bagian kanan kita lihat disini garis hitam itu adalah spektrum absorpsi kemudian disini ada garis yang biru itu adalah spektrum fluoresens puncaknya itu pada panjang gelombang 670 nanometer nah saya juga menggunakan menggunakan setup yaitu konvokal mikroskop sama nah saya juga menggunakan setup konvokal mikroskop jadi kalau kita lihat disini saya memiliki laser laser saya menggunakan endiak laser sehingga eksitasi yang saya gunakan adalah pada panjang gelombang 532 nanometer kemudian saya amati image atau gambar digitalnya dengan menggunakan SAPD kemudian saya menggunakan CCD untuk melihat spektranya nah kita juga bisa menggunakan CCD loh untuk melihat spektra nah disini kita lihat spektrum absorpsi dari PCP kemudian saya berikan tanda garis eksitasinya pada panjang gelombang 532 nanometer ingat ya bahwa ketika saya mengeksitasi pada panjang gelombang 532 nanometer maka emisi yang dihasilkan adalah pada panjang gelombang 670 nanometer sehingga kalau kita lihat tadi tidak tercampur ya gambarnya itu sehingga gambar yang kita hasilkan warnanya merah gitu ya bukan warnanya bukan hijau gitu ya nah bagaimana cara kita mendapatkan single molecule bagaimana kita mendeteksi single molecule maka prinsip yang pertama tadi kita lakukan adalah kita mendilute mendilusi pigment protein ini kemudian tetapi tidak hanya mendilusi saja tetapi kita menggunakan suatu matrix yang membuat molekul itu bergeraknya lambat ya contohnya disini adalah PVA polifinil alkohol dengan masa molekul 127.000 gram per mol nah ini cukup 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 semacam jadi kalau kita mau mengambil dengan pipet itu cukup sulit ya jadi kita harus pelan-pelan untuk mengambilnya setelah setelah kita dilute setelah kita dilusi kemudian kita spin coating kita taruh di atas spin coating kemudian biarkan itu terdistribusi pada seluruh cover slip mikroskop kita nah kemudian disini kita lihat saya melakukan beberapa dilusi beberapa dilusi hingga saya mendapatkan suatu gambar suatu image single molecule image single molecule dimana satu satu apa namanya partikel yang bercahaya bersinar itu adalah representasi dari molekul tunggal nah bagaimana kita mengamati bahwa ini benar-benar molekul tunggal maka kita lihat pada spektrumnya nah ini adalah contoh spektrum fluoresen molekul tunggal dari PCP yang saya buat ya jadi kalau kita lihat ini adalah molekul ini molekul pada sisi sebelah kiri itu berbeda dengan molekul yang di tengah berbeda juga yang molekul yang di tengah paling kanan itu adalah spektrum fluoresensinya nah kalau kita lihat disitu spektrum fluoresensinya kok tidak pada ya kurang lebih sekitar 670 nanometer namun kita lihat tidak tepat pada 670 nanometer nah kalau kita amati beberapa molekul misalnya contohnya di slide disini maka kita dapatkan satu molekul dengan molekul yang lain itu memiliki itu berbeda-beda panjang gelombangnya panjang gelombang kalau kita lihat disini contohnya ini adalah spektrum yang pertama spektrum yang pertama dari suatu molekul ternyata kita dapatkan ketika kita kita kan biasanya kalau kita amati pada waktu tertentu jadi kita cahaya kemudian kita amati pada waktu tertentu kemudian secara consecutively secara berurutan itu spektrum terus kita simpan kalau kita lihat ini spektrum yang pertama spektrum yang kedua kemudian spektrum yang kedua spektrum yang keenam kita amati ternyata tiba-tiba dia panjang gelombangnya bergeser hampir mendekati 680 dan juga dia separoh intensitasnya jadi separoh turun separoh nah ini contoh yang lain misalnya ini spektrum disini ini adalah molekul yang lain kemudian dia juga sama ketika kita sinari terus tiba-tiba dia intensitasnya turun dari separohnya nah jadi ada dua hal yang menarik disini yaitu yang pertama tadi kita belajar tentang bahwa panjang gelombang emisinya bergeser berubah-ubah bervariasi kemudian setelah itu intensitasnya turun nah apa sih maksudnya yang pertama kita bisa melihat bagaimana distribusi dari panjang gelombang maksimum force sense yang dihasilkan kita tadi kan menggunakan panjang gelombang eksitasi pada 532 nanometer kemudian kalau kita lihat spektrum emisinya pada 670 nanometer nah kalau kita melihat pada molekul tunggal deteksi molekul tunggal ini adalah dari 100 molekul tunggal maka kita dapatkan distribusi fluorescence maksimum dari lebih dari 100 molekul tunggal seperti ini jadi ternyata ada molekul ada molekul yang memiliki puncak fluorescence itu pada misalnya 660 nanometer atau bahkan ada yang 685 nanometer tetapi kalau kita buat garis gaussian misalnya maka kita dapatkan ya distribusi itu puncaknya ya paling tidak sekitar 670 nanometer jadi kalian tadi kita ingat inhomogeneous broadening kata kuncinya nah disini tadi kita hal yang menarik bahwa intensitasnya tiba-tiba turun jadi jadi separohnya nah kalau kita perhatikan PCB yang saya buat itu adalah PCB yang bersifat monomer ya bersifat monomer artinya bersifat monomer itu hanya memiliki 2 chlorophyll A saja jadi 2 chlorophyll A 2 molekul yang mampu untuk berfluorescence nah yang kita perhatikan disini ketika dua-duanya itu berfluorescence maka kita dapatkan intensitas sekitar berapa ini 100 ya 100 count per second mungkin ya GPS 100 atau sekitar 90 kurang lebih 90 nah ketika salah satu itu tiba-tiba off tiba-tiba mati maka kita dapatkan intensitasnya menjadi separoh nah bagaimana kok molekul ini bisa off sih kalian ingat di dalam stimulated emission depression bahwa ketika molekul itu berfluorescence maka bisa saja ketika apa namanya laser pump nya itu tadi lasernya itu memiliki power yang cukup tinggi maka dia akan dipaksa untuk turun ke keadaan yang gelap ini yang terjadi jadi salah satunya mengalami bleaching bleach nah demikian pembelajaran kita terkait deteksi molekul tunggal deteksi molekul tunggal ini menjadi suatu landasan untuk kita mengenal konsep super resolution microscope pada edisi yang pertama kita belajar bagaimana deteksi molekul tunggal menggunakan state microscopy nah pada edisi yang kedua kali ini kita belajar molekul tunggal dari penelitian dari mulai warner hingga pada penelitian penelitian yang sangat exciting tadi nah semoga ini bermanfaat untuk kita bersama terima kasih salam keemster selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati